Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi Kali ini spesial kita ada di kontes burung ya Pak Burung berkutut Ini salah satu hobi yang mendatangkan rejeki ini Bagaimana keseruannya? Jangan lupa klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha Pertama-tama perkenalkan dulu, Bapak-bapak ini namanya siapa? Saya Madi Swastika, saya selaku panitia penyelenggara P3SI KWT Banyuwangi Sedangkan beliau? Saya nama Ang Musilm Sosiawan Kami bertindak sebagai di pengurusan P3SI Banyuwangi selaku ketua kodar Dan ini beliau adalah ketua Kepengcam Ini ada kontes lomba burung berkutut ya Pak Yadis Ya, betul Tempatnya di tanggal 11 hari Minggu 2022 Bertempat di mana ini Pak? Bertempat di Dusun Sumber Sewu, Kejamatan Muncar Diikuti oleh kurang lebih 200 peserta Ada 5 blog pada pagi dan siang hari ini Ya, kami selaku kongmania mengucapkan terima kasih bagi pecinta burung Bagi pecinta burung berkutut yang saat ini memberi semangat pada kami Karena cuaca tadi pagi hujan deras Terima kasih banyak Monggo ini Pengendak yang meneruskan Ini tidak menurut semangat ya? Iya, ini luar biasanya Oke, gelaran di Banyuwangi ini Yang dilakukan oleh Pengendak Kabupaten Banyuwangi Ini tiap bulan ada agenda Liga Perkutut Belambangannya Ini Liga yang kelima Yang bertempat di Sumber Sewu Ini penyelenggarannya adalah Pengcam Belimingsar Nah, tujuannya apa diadakan Liga ini? Yang pertama adalah untuk menyemarkan hubi berkutut Yang di sini juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar Masyarakat yang jualan-jualan ini bisa laku semua Usaha mikronnya, ya UMKM laku semua Dan juga yang diisi lain adalah peternak perkutut ini Dengan adanya Liga ini Peternakannya lari semua Jadi ini bisa mengatir Simbiosis mutualisme Sisi lain hobi rame, lomba rame Sisi lain hasilnya juga berdapat pada peternak Juga aksesori perkutut juga banyak Yang mungkin teman-teman ini memerlukan juga Banyak yang laku semacam itu Tempat untuk berkumpul, berkreasi, lalu berkompetisi Memamerkan juga ya Pak Yang tujuannya itu semacam itu Tapi yang terpenting adalah Kita ini saling menjalin seratu rohmi Tiap bulan sekali kita ketemu Tiap minggu kan arisan Tiap bulan kita ada lomba semacam ini Burungnya yang bertempur, orangnya tetap ngopi bersama Burungnya yang bertempur Yang punya yang kopi bersama Juri yang menilai Juri yang menilai Semacam itu Oke kita masuk ke belakang kita ya Pak ya Ya Yang diperlombakan ini ada kelas-kelasnya enggak Pak? Ya yang jelas ada Yang pertama adalah kelas hanging Yaitu usia dari usia 2 sampai 5 bulan Kemudian kelas junior Yaitu di usia 5 sampai 8 bulan Kemudian sampai setahun kadang Untuk yang kelas dewasa Yaitu dari usia 1 sampai seterusnya Satu tahun dan seterusnya Itu kelas yang dilombakan Alhamdulillah pada pagi ini ada 5 blok Yang pertama adalah hanging 2 blok Kemudian junior 2 blok Dan 1 dewasa Saya lihat ini Ketika lomba ini ada bendera-benderanya Mungkin bisa dijelaskan ini artinya apa Pak? Jadi bagi burung yang bunyi Karena disini ada 4 babak Jadi babak pertama yaitu sebagai tanda bunyi Kemudian bunyi kedua ada istilah kuncir Bunyi ketiga itu nanti ada usulan Bunyi keempat sampai bunyi kelima Itu adalah penilaian untuk yang bagus Jadi yang dinilai adalah suara burung yang bagus Kalau suaranya yang bunyi pas tidak bagus Ya tidak dapat nilai Artinya juri ini membeli nilai kepada burung-burung yang suaranya yang bagus Itu secara umum semacam itu Cuma secara teknis Tahapan-tahapan nilai itu nanti langsung ke jurnasnya nanti ya Itu Pak Mady tadi ya Tadi Pak Mady menggambarkan itu secara umum Gambarannya untuk masyarakat semacam itu Namun secara teknis itu harus ke jurinya nanti Iya semacam itu Penjurian nanti langsung untuk hadiahnya Untuk hadiah hari ini kita ada doorpress Ada sepeda gunung, ada kompor gas, ada ujikom, ada juga pemanas, kemudian ada sangkar dan macam-macam yang lainnya Ini untuk memberi support bagi mereka-mereka yang hobi Hobi dan juga yang tidak katut dalam juara gitu Namanya doorpress Namanya doorpress Oke oke Untuk yang juara sendiri itu biasanya mendapatkan apa Pak? Ada ya Ada itu dan Pasti itu Kalau yang juara Juara 1 sampai 10 dapat hadiah Yang kita nilai itu Yang kalau yang 2 blok 1 sampai 15 Kalau yang 1 blok 1 sampai 10 Karena disini hanging ada 2 blok Berarti 1 sampai 15 Oke Terima kasih Terima kasih ya Pak ya Ada kesempatannya Mohon maaf mengganggu ini Terima kasih Salam Salam